di marang kekarepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia dan salam lestari jumpa lagi dengan wongluyur channel 999 kali ini akan bercerita sedikit tentang pantai tambak rejo dan sebelum itu jangan lupa channel kami dengan cara tombol subscribe, like, komen dan share agar supaya terus berkembang channel ini di dekat baik lagi terima kasih buat saudara-saudaraku yang sudah mendukung channel ini oke langsung saja pantai tambak rejo menguat kegantian dan keindahan salah satu pantai meritar di pantai meritar Anda tidak akan saja menemukan banyak objek wisata yang mengandung sejarah dan perjuangan pahlawan zaman dulu namun di salah satu kota di Jawa Timur ini Anda juga bisa menemukan menemukan pemandangan dari persona alam yang sangat sayang jika Anda lewatkan seperti pantai tambak rejo berwisata ke suatu tempat pastinya sangat menyenangkan apalagi jika kita pergi bersama orang-orang yang kita dekat yang terdekat seperti keluarga teman-teman ataupun pasangan tidak melulu wisata atau liburan harus mengeluarkan uang yang banyak atau hingga sampai pergi ke luar negeri di dalam negeri masih banyak objek wisata yang mungkin belum Anda tahu atau belum pernah Anda kunjungi sebelum pagi Anda yang tinggal di Jawa Timur tidak ada salah satu tidak ada salahnya jika Anda sekali-kali melakukan perjalanan ke meritar walaupun terkenal dengan objek wisata secara khususnya yang berhubungan dengan karno melitar juga menyimpan banyak surga-surga cantik seperti pantai tambak rejo contohnya pantai tambak rejo terletak sekitar 30 km dari kota melitar di desa tambak rejo kabupaten Wonotirto di lokasi ini di setiap bulan suro pertama tahun baru kalender Jawa dilakukan upacara larung sesaji dan dikunjungi keberuntungan orang dan berbagai daerah Laut Selatan Samudera Indonesia melambai ombak dan sinar matahari di malam hari membuat situasinya terasa damai dan ini cocok untuk penduduk kota yang bosan dengan kehidupan metropolitan mereka bisa menikmati pantai alami dengan ombak yang indah dan sunset yang indah pengunjung bisa melakukan beberapa aktivitas di pantai ini seperti bernak berjemur memancing berkano dan lain-lain pantai tambak rejo berpasir putih yang membentang sekitar 10 km ada hutan karet di sekitar pantai yang menambah keindahan alam dan melalui cara anda bisa melihat bukit kapur kering saat sampai di pantai para pengunjung bisa melihat laut biru dan sampan yang sudah bisa ditemani ke laut dan bisa menemati udara pagi dan makanan laut segar di pantai tambak rejo jika anda pergi ke pitar cobalah mengunjungi pantai tambak rejo maka anda akan mendapat pengalaman baru bagi anda yang sangat ingin mencoba bermain disana yang banyak harus mengubur keinginan anda karena sesampainya anda di pantai tambak rejo anda akan menemukan sebuah poster peringatan yang ukuran cukup besar dengan tulisan yang bisa dibilang mengerikan silahkan mandi di laut kami siap mencari mayat anda sepertinya poster ini memang dibuat oleh pihak walaulah karena sudah banyak korban di pantai ini karena mereka nekat berenang kompak yang cukup besar dan tinggi dikarenakan berbatasan langsung dengan samudera Hindia menjadi alasan utama mengapa anda tidak boleh berenang disana walaupun begitu anda tidak perlu bersedih karena anda masih bisa menikmati keindahan pantai dengan duduk duduk di atas pasir pantai sembari melihat-lihat pemandangan di sekitar yang bisa menyegarkan mata fasilitas di pantai tambak rejo di obyek wisata ini telah disediakan beberapa fasilitas yang bisa para pengunjung nikmati walaupun memang tidak terlalu banyak seperti namar mandi umum salah satu fasilitas yang penting ini telah disediakan oleh pihak pengelola jadi anda tidak perlu khawatir dan bingung untuk mencari toilet di saat anda ingin buang air kecil atau sekedar membasuh bagian badan sehabis bermain di atas pasir pantai dengan disediakan gasibu gasibu yang ada di lokasi ini para pengunjung jadi lebih bisa bersantai dan asik untuk menikmati pemandangan dari air laut ombak dan hamparan pasir pantai sampai anda memakan snack atau bekal yang anda bawa dari rumah sholah prekreasi jangan sampai meninggalkan ibadah sholat di obyek wisata ini untuknya anda bisa dengan mudah menemukan musholah jika anda ingin menunaikan ibadah sholat dengan segera warung atau tempat makan bagi anda yang lupa atau tidak sempat membawa bekal makanan dan minuman dari rumah jangan khawatir karena di sekitar area ini sudah ada beberapa warung yang menjual makanan dan minuman dengan harga terjangkau area parkis area parkir fasilitas area parkir yang ada di tempat wisata ini juga cukup luas dan menandai memadai untuk para wisatawan yang membawa kendaraan bermotor di pantai tambarjo ini bagi anda yang mengemari seni fotografi bisa mengambil gambar dari support-support yang menarik pemandangan laut dan samitrahia dari kejauhan yang kontras dengan kirunya langit yang mengelilingi pastilah sangat menarik untuk diabadikan lalu di posting ke media sosial atau agar banyak tahu tentang kendaraan pantai tambarjo selain itu ada lokasi yang juga banyak dikenakan para wisatawan kalau maupun luar negeri untuk berfoto bersama teman-teman atau hanya sekedar berseksi via lokasisasi tersebut adalah di atas batu katukaran yang ada di pinggir pantai Anda bisa meminta orang lain untuk mengambil foto anda saat anda duduk atau berdiri di teman latar belakang dan laut yang mudah oke itulah dan seterusnya untuk anda yang ingin mengunjungi pantai ini anda bisa menggunakan kendaraan pribadi anda jarak terlalu pantai tambarjo dari pusat militar kurang lebih saat jam dari blitar dan anda hanya perlu mencari lokasi kejamatan kademangan dari daerah kademangan ini anda akan langsung diantar menuju lokasi pantai karena sudah terdapat petunjuk jalan pantai ini bisa dicapai dengan melewati jalan pemungkitan dan pegunungan yang naik turun dan meliuk-liuk jam buka dan tingkat masuk ke pantai tambarjo jam buka dari objek wisata pantai tambarjo adalah dari jam 8 waktu Nusa Barat sampai dengan pukul 5 waktu Nusa Barat sore lagi pengunjung yang ingin datang diwajibkan membayar biaya tiket masuk sebesar 1000 rupiah per orang sangat berjangkau bukan dibandingkan dengan keindahan yang akan anda dapatkan di sana oke saudara-saudaraku itulah cerita saya pengalaman di tanggungkan video yang bisa saya repisan terima kasih salam rahayu sagung kemati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati